Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap menjadi KPK saat berada di sebuah restoran di Abepura, Jayapura, Selasa Siang. Inilah detik-detik sesaat setelah Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap menjadi KPK di sebuah restoran di Jayapura sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tampak Lukas NMB dikawal oleh sejumlah personel polisi sebelum dibawa menuju Mako Brimob, Kota Raja yang lokasinya tak jauh dari restoran. Mako Brimob, Kota Raja menjadi tempat transit NMB usai ditangkap sebelum diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Sentani. Setelah diamankan di Mako Brimob, Kota Raja, Lukas NMB kemudian dibawa ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Jakarta. Sementara itu penangkapan Lukas ini memantik kemarahan masa pendukungnya. Sejumlah orang sempat menggeruduk Mako Brimob, Kota Raja. Sebelumnya KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah pembangunan infrastruktur di Papua. Pada sejumlah proses pemeriksaan sebelumnya, KPK terkesan sulit memaksa Lukas memenuhi panggilan penyidik ke Jakarta. Bahkan penyidik KPK sempat mendatangi kediaman Lukas di Papua. Terima kasih telah menonton!